hai 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 hey whatsapp kembali lagi di channel Nathan Arya ya Oke jadi hari ini saya akan menjelaskan tutorial Bagaimana cara mengubah ID Pestuari budu ID Pest mobile teman-teman ya oke tapi sebelum itu yang belum subscribe subscribe dulu di bawah klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video update dari channel ini dan kalian jangan lupa juga subscribe channel Rian Darmawan karena dari situ saya mendapatkan caranya teman-teman ya oke mantap kalian bisa cek saja di deskripsi video ini kalian klik subscribe channel dia teman-teman ya biar kita saling membantulah channel-channel YouTube pas lain teman-teman ya Oh ya dan ini banyak kalian ke kalian juga banyak yang nanya ini yang saya apa yang bikin yang video kemarin tuh yang apa namanya itu kemarin apa ini kepe national selection Portugal sama Belgia Nah itu atau yang kemarin kemarinnya ya nasional apa klub selection juve kalau ada yang nanya tuh dari situs mana sih namanya Pest Master teman-teman kan klik apa cari aja di Google kalian ketik Pest Master nah ini langsung kalian ketemu kalau saya bisa nyarinya di semana ya Oh nah ini di fitur players saya biasanya nyari di sini nah ini kan yang event sekarang kan atau babang duduk mantap Oke jadi langsung saja ke tutorialnya yang pertama yang kalian butuhkan adalah Wih ada mesi gini ya wadah mesi juga saya baru tahu hahaha Oke jadi yang pertama yang kalian butuhkan adalah aplikasi root explorer teman-teman ya kalian tinggal download saja root explorer di link deskripsi video ini teman-teman ya tinggal klik nanti kalian langsung download saja habis itu kalian langsung install di download install kalian masuk ke root explorer nya nah kita klik izinkan kita klik Oke langsung saja kita klik di tiga ini ya oke lalu kalian klik preference kalian geser kebawah kalian klik disable firebase analistik sama legasi long klik menu atasnya itu ya atasnya itu ya nah disini kalian klik external SD pad nah ini kalian cek dulu data dari paste klon Oh ya ini hanya bisa dilakukan di paste klon teman-teman ya Jadi kalian tidak bisa ubah ini hanya bisa ID paste nya diubah di paste yang udah di klon ya kalau kalian belum tahu caranya ngeklon paste dan bisa klik link juga di deskripsi video ini saya sediakan kalian yang belum bisa oke kalian masuk tadi ya ke file kalian nah ini kalian cek dulu teman-teman ya mana ini banyak banget nih oke ini dia teman-teman ya di sini ada jp.ekonami.pesam jp.ekonami.pesab nah yang paste klon itu yaitu yang selain jp.ekonami.pesam belakangnya kalau paste versi aslinya bukan yang klon itu belakangnya pesam M nah kalau selain jp.ekonami.pesam itu adalah paste klon jadi namanya ini jp.ekonami.pesam oke kalau bisa aja ada yang namanya jp.ekonami.pesam titik apalagi pesaw ada namanya oke kalian masuk ke root explorer nya lagi kalian boleh seperti ini eh data eh eh data eh eh kok data lagi nah ini kalian dua kali aja datanya ya situ kalian ketik jp.ekonami.pesam nah sudah kalian klik oke lalu kalian kembali saja kalian klik plus ini yang biru ke kalian klik external SD card tab nah disini yang pertama kalian masuk ke file oke tapi sebelum itu kita coba lihat dulu paste nya ya apakah Oh berapa ID nya sebelumnya dan kita akan lihat before after nya ya mantap oke kita coba cek cek itu mantap oke kita kita tunggu temen-temen nah ini kita masuk nah ini temen-temen ya kita lihat dulu nah ID pemilik saya yaitu 684-110-888 jadi ini ada 9 huruf ya eh 9 huruf 9 angka kita langsung saja keluar ke paste nya eh keluar dari paste nya kalian hapus saja kalian hapus saja riwayat paste nya lalu kalian masuk lagi ke root explorer nya eh kalian klik save data nah kalian tinggal ini kan ada dua ya sistem data .dat user sama user info data .dat nah kalian eh bukan di klik tahan lama ya tahan lama user info data .dat nah itu ya .dat .dat nah ya kalian klik lama yang ini user info tadi itu user info data .dat lalu kalian klik open with nah disini kan ada banyak kalian pilih saja yang text editor user code nah ini dia kalian tinggal ubah teman-teman ya ini yang kalian ubah itu yang disini teman-teman ya yang user code nah ini kan user code berarti yang ini nah ini kita hapus oh maaf kita hapus nah ini dia kita hapus dulu nah yang user code ya teman-teman ya jangan yang user ID ya jangan kacau nanti jadinya oke ini user code nya kalian langsung saja eh klik apa terserah angka apa terserah kalian teman-teman ya oke kalian terserah angka apa misalkan saya ini angka istimewa nih haha eh maaf oke cat eh nah seperti ini nah ini tanggal kelahiran saya tapi bohong hahaha nah ini teman-teman ya ini 9 angka belum bentar kita coba cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh ya sudah oke nah kalau sudah kalian langsung saja klik ini klik tidak di keatas lalu kalian tinggal klik save and exit oke sudah jadi kalian langsung saja masuk ke klonnya teman-teman ya oke kita lihat apakah pesklonnya apa berubah ID nya yang sebelumnya berapa tadi 684 berapa gitu ya saya lupa tadi pokoknya ya 684 lah pokoknya tadi depannya kita lihat apakah ID pes saya berubah kita lihat di sini oke nah mantap sekali sudah berubah teman-teman ya kita lihat di sini angkanya sudah berubah 148 31 108 oke itu angka istimewa mantap oke kita coba masuk saja ke pesnya teman-teman ya kita pembuktian nih sampai ke dalam apakah masih bisa dibuka pesnya tentunya bisa dong kan cuma ngobah idea nah itu seperti itu teman-teman ya cara mengubah ID nya ini saya tahu dari channelnya Rian Darmawan kalian langsung saja subscribe channel dia di link deskripsi video ini biar kita sama-sama bantu channel YouTube user page channel YouTube pes Indonesia ya Nah ini dia akunnya teman-teman ya di sini akun utama saya hahaha kita lihat dulu ke user informasi profil pengguna kita cek dulu air rumah ada pemiliknya apakah berubah berubah teman-teman ya Hai 140 juga sama temen-temennya 148 31 108 tapi kalian itu enggak bisa misalkan nyari ID pemilik lawan itu ini enggak bisa pakai ID ini ID yang kalian udah udah ubah harus ID ID pes dari pes aslinya Oke teman-teman ya jadi cuma buat gaya-gayaan aja nih ya ya kan buat gaya-gayaan aja ya tapi kalau misalkan kalian sebelum-sebelumnya udah pernah main sama orang itu misalkan orang itu kalian sudah main sebelumnya tapi habis itu dia mengubah ID pesnya itu kalian tetap bisa main tapi kalau kalian mau nyari lawan tapi ID pesnya itu udah diubah itu enggak bisa teman-teman ya karena harus pakai ID yang aslinya teman-teman ya kalau mau mabar bareng teman kalian Oke jadi mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman ya semua kalian paham Oke yang dan jangan lupa subscribe nya ini nyalakan nonton notifikasi juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pasti tahu sekali lagi kalian boleh share video video ini kemanapun biar viral kalian juga subscribe dan nyarian Darmawan karena dari situ saya dapat info eh ya dari itu sebetulnya awan saya tidak mengerti tapi saya mencoba eh membuka-buka root explorernya Oh ternyata begini caranya ya udah saya buatkan tutorialnya ya oke jadi keep strong and never give up bye bye